untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki driver Realtek HD Audio Manager atau Realtek Audio Console tidak muncul di Windows 11 dan juga bagaimana cara mendownload dan menginstallnya disini mungkin jika kalian masih menggunakan Windows 7 ataupun 8 pada bagian hidden icon akan terdapat Realtek Audio Manager tetapi di Windows 10 ataupun Windows 11 kalian tidak akan menemukannya sekarang bagaimana cara memunculkannya kalian tinggal mengetikkan Realtek Audio Console maka Realtek Audio Manager ataupun Console sudah ada hanya seperti itu saja cara menampilkannya tapi yang harus kalian ketahui disini Realtek Audio Manager atau Audio Console kalian seperti apa? apakah seperti ini? disini banyak gambarnya ataukah seperti ini? jika seperti ini berarti kalian menggunakan driver Realtek versi lama sedangkan versi terbaru seperti ini? atau seperti ini? apakah perbedaannya? perbedaannya adalah jika versi terbaru terpisah dengan drivernya dengan kata lain jika Realtek Audio Console atau Audio Manager hilang kalian bisa mendownload dan menginstallnya kembali itu untuk versi driver terbaru sedangkan untuk driver versi lama karena tidak terpisah dengan drivernya kalian harus menginstall ulang jika Audio Managernya hilang jadi lebih baik kalian menggunakan driver Realtek versi terbaru selain ukurannya kecil Audio Manager atau Console dibuat terpisah jadi kalian tidak perlu takut jika Audio Manager atau Console error tentu saja kalian bisa melakukan uninstall dan menginstallnya kembali jika ingin caranya adalah di sini kita close semuanya ada Microsoft Store kalian tinggal ketikan Realtek Audio Console tidak ada di sini kalian bisa pergi ke Library di sini di sini di sini ini adalah Realtek Audio Console atau Control kita cari Control tetap tidak ada di sini versi UI nya adalah 1.1.137.0 tidak bisa di uninstall kita lakukan uninstall kita lakukan uninstall sekarang Realtek Audio Console atau Audio Control sudah tidak ada di komputer saya kita refresh di sini ini tidak bisa dibuka tidak bisa dibuka kenapa karena saya menggunakan driver custom berarti bukan dari Microsoft Store sekarang melancari pada mesin pencari di sini di sini kalian pilih pada bagian bawah kalian klik linknya kalian akan dibawa ke website Microsoft Store di sini kalian pilih Get In Store App Buka Microsoft Store Pilih Open tetap tidak bisa dibuka sekarang bagaimana caranya kalian bisa pergi ke Mesin Pencari dengan ketikan Realtek Audio Audio Console GitHub Enter di sini kalian pilih GitHub kalian pilih pada sebelah kanan di sini pada bagian bawah kalian akan menemukan Realtek Audio Control kalian pilih yang mana pun ini adalah versi terbaru kita Extract di sini kalian pilih Realtek Audio Control tinggal klik dua kali install maka sekarang saya sudah menggunakan Realtek Audio Console atau kontrol versi terbaru yaitu 1.44.299.0 Tentu saja jika terjadi error kalian bisa menggunakan Setup atau menginstall VCLIP hanya saja pastikan versi OS nya sama dengan versi OS kalian X64 untuk Windows versi 64 bit 8.6 untuk 32 ARM untuk versi ARM dan ARM64 untuk versi ARM terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih